Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi bersama Pepito Kucula kali ini kita sehabis dari Surabaya Plaza kita meluncur sekarang ke WTC atau World Center Salat 1 pusat HP terbesar yang ada di Indonesia bagian timur itu penampakannya WTC di samping Surabaya Plaza ada salah satu hotel Surabaya Hotel sekarang dari Surabaya Switch yang bergampingan dengan Delta Plaza sekarang kita sudah berada di dalam WTC atau World Center pusat penjualan handphone terbesar di Indonesia bagian timur kita sekarang keliling-keliling ke dalam WTC bahan-bahan cukup rame di dalam di sini dan waktu sekarang sudah menunjukkan waktu sholat jadi kita mampir dulu sholat setelah tadi sudah makan siang di foodcorn-nya Delta Plaza sekarang kita sholat duhur dulu ini musholanya tempat wudunya tadi di samping tempat wudu ada toiletnya ini kondisi toilet dari WTC cukup bersih jadi sangat nyaman bagi Anda yang kebelet pipis atau buang air besar tidak usah takut toiletnya sangat bersih karena dibersihkan setiap saat oleh cleaning service nya juga tersedia sabun cair ini setelah kita dari toilet buang air kecil lalu kita berwuduh di tempat wujudnya dan menunaikan ibadah sholat duhur dan setelah sholat akhirnya kita keliling-keliling di seputarang WTC ternyata di lantai paling atas di dekat musholanya banyak juga penjual makanan karena disini memang ditempatkan foodcorn area di lantai paling atasnya selain jadi bila Anda ingin mengisi perut setelah keliling keliling mencari hp atau mau service hp nya di tempat ini di putcornya di lantai atasnya ada putcorn dengan berbagai jenis makanan mulai dari bakso suruboyuan tempe penyet sampai empe-empe ada disini begin kondisinya situasi saat ini penjual dan pembeli cukup rame untuk mengisi perutnya harga juga cukup terjangkau dan dengan berbagai parian menu mulai menu tradisional sampai menu mancanegara seperti itu tadi California French di tempat ini juga ada di putcorn ini ada juga light musik tapi pada saat kita berada di tempat ini lagi istirahat light musiknya ini suasana lain dari putcorn tadi lagi dibangun tidak tahu apa setelah puas ke putcorn akhirnya kita turun ke bawah lagi cuci mata melihat-lihat pemandangan ini stand aksesoris hp ledar gantungan hp casing hp charger headset dan lain-lain sebagainya dan ternyata di tempat ini ada juga arena bermain anak-anak yaitu kids zone tapi adult ternyata tidak mau main jadi kita melewati saja tempat ini nah ini situasi nyakit sonnya agak sepi karena memang ini bukan hari libur jadi suasana yang sepi tidak tahu kalau pas tanggal merah atau hari libur mungkin ramai anak-anak disitu itu salah satu stand service hp ternyata selain hp disini dijual juga matras atau tempat tidur seperti penampakan yang tadi di atas beginilah situasinya word track center sempat sepi selama kurang lebih dua tahun karena pandemi covid melanda dunia ini ini adul lagi turun dari ekskalator ini salah satu stand aksesoris luki ini sekarang kita menuju ke lantai di bawahnya ada metercell atm center juga ada jadi bila anda kehabisan duit gak usah keluar di dalam WTC ini ada juga m-center dan waktu sudah menjelang madrid akhirnya kita keluar dari tempat ini untuk balik ke pondok mariting ke rumahnya mamanya pipitua ini suasana malam di kota surabaya tadi kita sudah sholat maghrib juga di tempat ini sebelum kita balik keluar karena kita tadi parkirannya di gelta plaza jadi kita jalan lagi kembali ke parkiran gelta plaza tepatnya di parkir timurnya kita jalan itu di sebelah kiri itu salah satu hotel bintang berbintang yang ada di kota pahlawan kota surabaya ini kita sudah berada di pukor surabaya plaza untuk menuju ke parkiran atau parkir timur plaza surabaya oke demikian kita kali ini hari pertama kita di kota pahlawan kota surabaya selaku rahmi ke rumah budenya mamanya pipitua lalu lanjut jalan-jalan ke cuci mata ke 2tc dan surabaya plaza jangan lupa ya di subscribe channelnya pipitopujula di like bila anda menyukainya dan di komentari apa saja yang ada dalam video ini akhirul kata wabillahi tobit walhidayat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mariki di terima kasih terima kasih